Intro Masa aliansi masyarakat anti korupsi melakukan demo di depan gedung kejaksaan Situbondo membuat akses jalur pantura di Situbondo tertutup Sejumlah kendaraan yang akan melintas di depan gedung kejaksaan pun terpaksa dialihkan melalui jalan desa Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya mencoba membubarkan masa namun pendemo menolak hingga situasi memanas Aliansi masyarakat anti korupsi meminta penetapan tersangka dalam kasus korupsi dana pemulihan ekonomi nasional dalam upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantuan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Situbondo yang telah ditangani di kejaksaan sejak bulan Maret lalu Aksi masa demonstrasi yang dilakukan petisi rakyat Papua PRP di Jayapura, Papua dibubarkan paksa oleh aparat TNI dan Polri Sebanyak 1.181 personil disiagakan untuk membuarkan aksi demo tanpa izin yang mengagendakan tolak daerah uterubi baru dan otonomi khusus Papua Jelit II Ratusan masa ini lari tunggang-langgang setelah water cannon milik Polri menyemprotkan air dan gas air mata ke arah masa aksi Pengujaran para aparat keamanan ini juga sampai menyisir ke pemukiman warga Hingga siang tadi kondisi Kota Jayapura telah kondusif dan aktivitas warga beransur normal Aksi para pespatu roda yang melaju di jalur protokol Gatsubroto Tanah Abang Jakarta Pusat pada minggu pagi lalu viral di media sosial Tanpa menghiraukan pengendara kendaraan bermotor, rombongan pespatu roda ini tetap melaju kencang di badan jalan Aksi mereka ditangkapi wakil gubernur DKI Jakarta Amatrisa Patria menilai aksi tersebut selain mengganggu arus lalu lintas juga membahayakan keselamatan diri dan orang lain Kelompok Islamic State mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 11 tentara Mesir di wilayah semenanjung Sinai Jumlah korban jiwa dalam serangan pada Sabtu lalu itu adalah yang terbanyak yang dialami tentara Mesir serama bertahun-tahun Dalam kampanye jangka panjangnya di Sinai dan sekitarnya dalam melawan para militan yang setia kepada Islamic State Semenanjung Sinai, Mesir telah mengalami pemberontakan bersenjata selama lebih dari satu dekade Yang memuncak setelah penggulingan mendiang Presiden Mohd Morsi pada 2013 Duta besar Rusia untuk Polandia Sergei Andriy dilepar cat merah Seolah para pengunjuk rasa yang mencoba mencogak dubes dan anggota delegasi Rusia Meletakkan bunga di permakaman di Warsawa Andriy tiba di pemakaman untuk memberi penghormatan kepada tentara medera Soviet yang tewas selama Perang Dunia Kedua Sementara sekelompok aktivis yang menentang Perang Rusia di Ukraina sedang menemunya Beberapa pengunjuk rasa membawa bendera Ukraina dan mendirikan pasis sepadanya Sementara beberapa mengenakan spray putih berlumuran cat merah melambangkan korban Perang Ukraina-Rusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!